Dalam kaitannya dengan Petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal, maka Mahkamah Konstitusi harus berani membuat putusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gipran Raka Bunging Raka. Karena kalau kita lihat, ada beberapa pembuktian yang menarik. Ada kecurangan, ya kan? Sekarang tinggal keyakinan hakim MK apakah harus diulang. Setelah usai melangsungkan sidang secara maraton, sejak 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang putusan sengketa Pilpres pada 22 April 2024. Salah satu tuntutan yang diajukan tim hukum Anies Muhaymin dan Ganjar Mahpud adalah mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai peserta pemilu 2024. Tuntutan itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi lantaran Kubu Capres-Cawapres 01 dan 03 menilai pemilu tahun ini dipenuhi kecurangan. Selain terjadi penyalahgunaan kewenangan dan anggaran negara, kecurangan lainnya adalah pelanggaran netralitas ASN dan aparat hukum, penggunaan fasilitas negara, serta manipulasi suara. Akankah Prabowo Gibran didiskualifikasi atau Kubu 01 dan 03 harus gigit jari karena permohonannya tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi? Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada, Jainal Arifin Muhtar, menjelaskan peta hakim di Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa pemilu 2024. Dalam pemaparan di saluran Youtubenya, yang ditayangkan pada 9 April 2024, ia membagi hakim-hakim itu pada tiga kelompok. Satu, hakim idealis yang berperan sebagai judicial heroes dan memiliki girah kuat pada upaya perbaikan. Kubu kedua adalah para hakim pragmatis yang sudah terafiliasi ke partai politik. Sedangkan kubu ketiga merupakan hakim yang bersikap samar mengambang, bisa merapat pada kepentingan politik atau memilih jalan progresif demi perbaikan di Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK, apakah mungkin akan menerima beberapa galil TSM dan mengulang beberapa pemilu di beberapa tempat? Saya yakin iya. Ada kemungkinan? Karena kalau kita lihat, ada beberapa pembuktian yang menurut saya menarik. Ada kecurangan, sekarang tinggal keyakinan hakim MK apakah harus diulang karena jumlah suaranya itu signifikan untuk mengubah kursi, mengubah hasil atau tidak. Dugaan saya kalau MK yakin bisa mengubah hasil atau setidak-tidaknya membuat pemilu menjadi dua putaran, MK akan ambil langkah itu. Tapi kalau tidak, saya enggak yakin. Apalagi di pembagian di pembagian hakim ini. Selain meniskualifikasi Prabowo Gibran sebagai peserta pemilu 2024, Kubu 01 dan 03, mengajukan petikum kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum, membatalkan keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan Capres-Cawapres dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang dalam pilpres tanpa Prabowo Gibran. Terkait tuntutan pemungutan suara ulang itu, Kubu 03 meminta digelar selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024 dan hanya diikuti oleh pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahpun MD. Sementara itu, dalam cuitan di media sosialnya pada akhir Maret 2024, Guru Besar Hukum Tata Negara, Deni Indrayana, memprediksi kalau Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan Kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahpun. Selain karena argumentasi dan alat-alat bukti yang diajukan kuasa hukum 01 dan 03, prediksi Deni itu didasarkan pada komposisi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa pilpres 2024. Minus Anwar Usman, ada 8 hakim yang bertugas dalam sidang sengketa pilpres tahun ini. Mereka ada Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Daniel Yusmik, Ridwan Mansur, dan Asrul Chani. Untuk mengabulkan permohonan Kubu 01 dan 03, kata Deni butuh 4 hakim plus Suhartoyo selaku ketua MK sehingga tuntutan diskualifikasi bukan isapan jempol semata. Terima kasih telah menonton!